Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kemudian juga ada Den Luqman dari Senen dan keluarga Kita ini semua saudara Dan saya itu sangat menyayangkan Kemudian isu Sarah ini dibawa dan dikembangkan di luar Kemudian di-create untuk membuat masalah Karena itu makanya saya terima kasih banyak Untuk ketua-ketua senior-senior dari KKS S yang sudah hampir satu Indonesia gitu Ibaratnya yang kemudian mengayomi saya Supaya menahan diri dan kemudian menyelesaikan masalah itu dengan baik Saya merasa bertanggung jawab juga Karena disini saya adalah orang yang membawa masalah ini ke publik Dengan seperti saya bilang saya ini punya sirih Artinya saya tidak mundur Saya makanya datang kesini Saya berterima kasih sama semuanya Termasuk sama Deng Rida yang melaporkan saya Tadinya saya bilang tidak usah laporkan Kita tetap di basket saja Tapi katanya saya tidak kuat Jadi saya laporkan saja Sudahlah kalau begitu Akhirnya sudah beliau dengan niat baiknya menghubungi saya Itu saya salut terima kasih banyak Dan kemudian beliau mengkonfirmasi kepada saya Tapi walaupun sayangnya sudah kubur dilaporkan Kalau bisa tambahkan Saya secara ini menghubungi Untuk minta maaf Jika gentel juga meminta maaf Makanya saya cabut laporan saya Iya Sama-sama gentel Jadi itu yang saya Maaf ini saya campur-campur Makassar Karena ketemu keluarga semuanya Jadi itu yang saya masuk Bagaimana jiwa kesatrianya orang Bugis Makassar Mereka itu Aduh kalau istilahnya kita TI Bugis Makassar Jadi kita itu selalu maju di depan Kita selesaikan masalah itu Tidak ada main belakang Kalau sudah selesai clear Kita clear Tidak ada itu setelah clear Baru ini ini tidak ada Makanya saya terima kasih banyak Dan saya serahkan kepada Bapak Ketua Untuk bicara bagaimana semua kondisinya Silahkan Bapak Mokris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Densuk Densuk Maka Melalui kesempatan ini Momentum ini Saya sebagai ketua umum BPP KKSS Menganggap Persoalan-persoalan ini Persoalan hukum Persoalan antara Suku Makassar Suku Bugis Kita anggap Selesai Tidak ada lagi yang mempersoalkan Kita hidup harmoni Sebagaimana saya jelaskan tadi Bahwa KKSS hari ini Bulan tahun yang Ke-48 Kemudian adalah Merawat harmoni keindonesiaan Dalam Keberagaman Inilah esensi pertemuan kita Mudah-mudahan semuanya Berjalan lancar Tidak ada lagi Riak-riak Di masyarakat Di medsos Kita anggap Selesai Kita Tutup Kalau kalimat itu Kita titik Segede gajah Jadi Kalau titiknya kecil Ya masih bisa disambung Ini segede gajah Titik sampai disitu Prost Oke Kita Kasih aplaus Buat semuanya Oke Itu aja Kalau ada pertanyaan Dari teman-teman Harta Ada rencana Untuk mengundang Farhat Abad Itu kan Salah satu Yang memisi Jadinya persoalan Sampai ke Kepolisian Masuk laporan Oke Itu aja Kalau ada pertanyaan Dari teman-teman Martawan Ada rencana Untuk mengundang Farhat Abad Itu kan Salah satu Yang memisi Jadinya persoalan Sampai ke Kepolisian Masuk laporan Saya kira itu Kita akan Polok api Kalau masih ada lagi Riak-riak Tapi Setelah pertemuan ini Kita anggap selesai Semuanya Itu internal KKSS Kita gak Expose lagi ke Publik Jadi Dia bertentangan Dengan KKSS Ini KKSS Saya ini Presiden Kerukunan Keluarga Yang anggotanya 16 juta Kalau tidak Dengarkan Presidennya Siapa lagi yang Dia dengar Pesan khusus Buat Pak Farhabas Dan seluruh Komponen KKSS Seluruh warga KKSS Bahwa Persoalan Antara Suku Makassar Dan Bugis Kita anggap Selesai Satu Kesatuan Dirantau Padahidi Padahilo Sipat Sipat Toko Sipat Sipat Padahal Kemarin Mungkin Dikrimon Sendiri Karena baru Pengajuan Dikrimon Untuk penjabatan Lapan Di follow up Hari ini Kapan Belum ada Saya tunggu kabar Pengajuan Pengajuan Penjabutan Jadi Itu Penjabutan Segala macam Itu Administrasi Tapi Substansinya Saya katakan Tadi Close hari Oke Gitu ya Pak Tidrimon Kecewa Gak Menyayangkan Gak Sipat Para Tidiri Dari KKSS Semuanya Sebagai Ketua Saya Menyayangkan Kalau Ada Pihak Pihak Baik Dari Warga Maupun Dari Perang Luar Mengganggu Harmoni KKSS Terhukun Angkat Itu Saya Kecewa Apalagi Kalau Persoalan Persoalan Seperti Kemarin Tentu Saya Kecewa Tapi Alhamdulillah Hari Ini Bisa Kita Selesaikan Dengan Sebaik Baiknya Dalam Waktu Tempo Yang Alhamdulillah Apakah Kecewa Nggak sih Dengan Pak Farah Melatorkan Apalagi Mau dikecewakan Dari Apalagi Sudahlah Intinya Saya Tidak Mau Menabur Apa Lagi Namanya Permusuhan Tapi Kalau Ditantang Kita Datang Ada Cerita Cuman Kalau Misalnya Mau Selesai Baik Baik Artinya Saya Dilaporkan Saya Harus Ada Apin Sampai Ujungnya Lalu Juga Pasti Sama Kita Semua Kan Saya Mungkin Tidak Otak Jadi Saya Mungkin Akan Meminjam Otak Orang 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 Lain Gitu Lah Ini Kan Dicabut Laporan Di Kodak Sementara Satu Laporan Di Kores Semuanya 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 Secara Keselun Total Semuanya Dicabut Semua Semuanya Kalau Masih Mau Berada Di NKRI KPSS Terima Masalah Ini Mungkin Mengganggu Aktifitas Kesara Jadi Kote Kriang Seperti Apa Ada Kerugian-kerugian Yang Di Alami Ya Pasti Ada Cuma Ngapain Ngomong Gitu Membesarkan Masalah Itu Bukan Jati Diri Saya Tidak Masalah Saya rugi-rugi Apa Lagi Saya Dari Awal Udah Berdame Dari Rumah Itu Udah Berdame Kalian Saksi Saya Anggap Sudah Clear Beliau Juga Menganggap Sudah Clear Saya Tidak Memperpanjang Apa-apa Cuma Kalau Jadi Gua Di Posisi Itu Pastikan Juga Mau Nggak Mau Harus Hadapin Itu Makanya Dengan Isu Yang Dia Bawa Ini Semua Saya Harus Datang Dan Itu Tidak Menghilangkan Siriku Kalau Saya Salah Saya Minta Itu Tidak Menghilangkan Apa-apa Tapi Urusan Kalau Farhad Ayo Dia Mau Sampai Dimana Ayo Urusan Pribadi Saya Tempo Basket Sombong Cuma Kan Begini Nilai Kesombongan Itu Kan Yang Menilai Itu Kan Bukan Sema Sat Orang Buat Saya Pribadi Yang Menilai Kesombongan Saya Itu Orang Orang Yang Kenal Sama Saya Dan Orang Orang Yang Kenal Sama Saya Bisa Melihat Kalau Saya Itu Mau Sosoan Kalau Saya Benar Tidak Bakal Saya Pergi Membereskan Semuanya Tidak Tidak Mau Gapain Gensi Mungkin Kesegini Sombong Panas Yang mana Ini Yang 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 Saya Saya Tidak Panas Cuma Kalau Dilaporin Ya Lo Harus Hadapin Karena Saya Tidak Menyerang Mungkin Belum Mungkin Belum Kalau Beliau Masih Bersih Keras Begitu Terima V Tidak S Earn Sampai Sampai Bapak Ibu Sekalian Antara Suku Makassar Dan G getir kita selesai sini soalan pribadi itu lain lajur kita ini yang pengejaan oke